Gue pernah nih ya, ini true story, gak mungkin gue ngarangin ceritain ini gak mungkin, gue pernah disuruh ngajar, ngajar agama, temen gue kaya, kaya banget lah, terus setelah disepakati nih, perbulannya berapa, karena gue harus kesana kan, transport waktu dan lain sebagainya, 2 juta sebulan, oke, setiap minggu tuh, bulan kedua, dia ngajak ke vilanya, di Bogor sana, di puncak, nah akhirnya bergilah kesana, ternyata disana, dia biar asik lo belajarnya disana, dia punya anjing keren banget, anjing, iya, jadi lo bisa lompat, bisa guling-guling, gue kan gak pernah ngeliat yang gitu-gitu, gue penasaran dong, nah, lo punya anjing, iya, terus bisa keren gitu ya, iya, karena dia pinter, karena dia di lesin kata dia, ada guru lesnya, oh iya kata dia, mahal lagi, berapa, dia ngomong, mahal lagi, padahal gue gak nanya, terus gue kan, gue respon langsung kan, berapa, 8 juta per bulan, minggu depan, minggu depannya, gue gak data, ya telpon dong, minggu ini gak les kita, gak, gue udah pindah profesi, gak guru lagi, tetap guru, tapi gurunya anjing, lumayan 8 juta, bikin anjing tebalik-tebalik dong, ini lo mau mumpuk akhirnya cuma 2 juta, tapi gue kan harus tetap ikhlas, dan gak marah, gak marah, biar gue aja yang marah gak apa-apa, gak, gak, gue cuman bilang ke dia, kayaknya lo lebih anjing dari anjing, ya maksudnya, soalnya harganya dirinya, lebih murah dari gak harganya, anjingnya, nah maksud gue, gitu ya, yang suruh belajar ikhlas nih, jangan cuman toko agama, begitu juga yang belajar agama tuh.